Pemirsa aksi tawuran remaja juga terjadi di kawasan flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada minggu dini hari. Akibat peristiwa tersebut, pergelangan tangan seorang remaja yang mengikuti tawuran tersebut terputus. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan di kawasan flyover Pasar Rebo, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur minggu dini hari. Suatu orang remaja peserta tawuran terluka hingga pergelangan tangannya putus akibat sabatan senjata tajam. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana mengatakan tawuran dua kelompok remaja tersebut terjadi pada minggu dini hari kemarin. Polisi telah mengamankan dua orang remaja yang terlibat dalam tawuran tersebut. Polisi juga saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait aksi tawuran ini. Telah diamankan sementara saat ini dua orang pelaku korban berinisial DS masih dalam perawatan di rumah sakit. Kemudian saat ini kami sudah menangani dan masih dalam penyelidikan Satres Pim Polres Metro Jakarta Timur. Mbak korban sendiri luka di bagian apa mbak? Di bagian tangan. Sementara seorang remaja yang terluka pada pergelangan tangannya kini telah menjalani operasi penyambungan kembali di rumah sakit. Tangan kiri korban juga hampir putus akibat aksi tawuran tersebut. Dari Jakarta, Nusantara TV melaporkan.